Masih dengan Elan Zakaria dari pemimpin mas depan YouTube channel Melaporkan dari Gedung Juang 45 Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat Hari ini 20 Oktober 2021 Relawan ANIS atau Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Deklarasi dukung Anis Rasid Baswedan, Nyapres pada tahun 2024 Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 memang masih cukup lama Namun rakyat Indonesia perlu memeriksa dan menimbang calonnya sejak saat ini Agar pilpres nantinya tidak didasari penilaian sekilas Penilaian sekilas biasanya rawan politik pencitraan dan keterpaksaan Memilih calon yang disodorkan oleh partai politik Kelompok masyarakat dan bahkan tiap warga negara sejatinya berhak menyebut nama Dan memberi dukungan kepada siapapun untuk menjadi presiden Sekalipun mekanisme pencalonan saat ini masih harus melalui partai politik Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Sebagai satu kelompok masyarakat sipil menilai Anis Baswedan paling layak untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024 Penilaian didasari rekam jejak Anis Baswedan Selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Dan Menteri Pendidikan dan Kepudayaan Republik Indonesia Anis Baswedan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik pada kedua jabatan yang diembannya Ditambah beberapa karakter yang kuat sebagai pemimpin Di antaranya kemampuan berkomunikasi dengan publik yang persuasif dan menggerakan Reponsif atas berbagai masukan dan kritik atas kebijakannya Serta tetap bersikap santun kepada para pihak yang mencacinya tanpa alasan yang jelas Anis juga menilai bahwa figur Anis Baswedan dapat diterima semua pihak dan golongan Jauh dari isu bersifat sara yang selalu dihempuskan oleh segelintir pihak tertentu Beliau tidak membantah isu dengan penjelasan Melainkan dengan tindakan nyata Baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat dengan segala program dan kebijakan Selama 4 tahun menjadi gubernur DKI Anis Baswedan berhasil memenuhi sebagian besar janji kampanye yang disampaikan ketika pilkada Anis Baswedan pun terbukti mampu menjadi pemimpin yang sigap dan efektif ketika pandemi COVID-19 melanda Dan berdampak sangat besar pada kehidupan masyarakat Sejak awal beliau memiliki sikap dan penelian yang tepat atas kondisi yang terjadi Serta berbagai kemungkinannya ke depan Tindakan dan kebijakan tidak hanya berhasil mengatasi kondisi pandemi di Jakarta Namun mampu memberi inspirasi bagi daerah lainnya Pertimbangan selain rekam jejak Anis Baswedan adalah tantangan bangsa dan negara ini Di antaranya kondisi ekonomi pasca pandemi Dinamika politik Indonesia Kemajuan teknologi yang cepat Perubahan dunia yang makin cepat Dalam bidang politik dan ekonomi Serta tantangan kondisi lingkungan hidup seperti perubahan iklim Ini lahir secara skonten dari hasil diskusi kami terkait refleksi pemimpinan Pak Anis di Jakarta Empat tahun Empat tahun itu tepatnya di tanggal 17 Oktober Hari Minggu kemarin Kemudian saat diskusi itu lahirlah rencana Tanpa terpikirkan lebih jauh oleh kami bahwa tanggal 20 kami melaksanakan deklarasi Dan ternyata 20 Oktober 2024 nanti itu adalah pelantikan Presiden Baru Kita berharap yang dilanjutkan adalah Bapak Anis Baswedan Berbagai tantangan tersebut membutuhkan Presiden Yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang besar Dan intelektualitas yang tinggi Keduanya terbukti dimiliki oleh figur Anis Baswedan Berdasarkan berbagai penilaian itu serta menimbang pilihan nama lainnya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau disingkat Anis Menyatakan dukungan penuh bagi pencalonan Anis Baswedan Sebagai Presiden dalam Pilipres tahun 2024 Deklarasi digelar di Gunung Juang 45, Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat Deklarasi diselenggarkan secara daring dan luring Anis tidak sekedar deklarasi Deklarasi yang bersifat nasional ini akan diteruskan di berbagai daerah Anis direncanakan akan melakukan konsolidasi dan terus memperkuat jaringan Disiapkan secara serius menjadi salah satu sarana atau wadah bagi Anis Baswedan Untuk keliling Indonesia setelah tidak menjabat gubernur nanti Jakarta 20 Oktober 2021 Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Anis Deklarator Laude Basir sebagai koordinator Dhani Kusuma, Agus Nugroho, M. Iqbal Siregar, M. Ambardi, Mustakim Dahlan, Ajun Banda, Sukri Karjono, Muhammad Isnaeno Elhan Jakaria, pemimpin masa depan YouTube channel, mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!